Mengutip dari Ramalan Serat Sabdo Palon Noyogenggong Dimana di dalam Serat Sabdo Palon Noyogenggong Ada satu bait yang mengatakan bahwasannya Paduko Sangnoto Atau Paduka Yang Menata Dimana itu tercantum di dalam Serat Sabdo Palon Noyogenggong Sebelum kepergiannya meninggalkan dunia ini Dimana sosok Sabdo Palon Noyogenggong ini Merupakan leluhur yang ada di Pulau Jawa ini Dan terkenal dengan sebutan Dedengkote Tanah Jawa Atau akarnya dari makhluk-makhluk Tanah Jawa Dimana Sabdo Palon Noyogenggong ini Memang dia tidak suka berkelahi Dia memang hanya memberikan perintah Karena status dia sebagai pak lurah Di bangsa kalangan jin atau demit Atau bangsa halus Dimana Sabdo Palon Noyogenggong ini Pernah merasakan kekecewaan kepada momongannya yang dahulu Dan sebelum kepergiannya Dia menyebutkan bahwasannya Padukalah yang akan menata Paduko Sangnoto Dan kata Paduko Sangnoto di dalam Serat Sabdo Palon ini Ini ditujukan kepada momongannya berikutnya Bukan momongan yang lawas ya Bukan momongan yang sudah selesai Tetapi momongan yang akan terpilih selanjutnya Nomongan barunya Dimana momongan selanjutnya itu Banyak orang menyebutnya dengan sebutan Satrio Piningit Yang akan menjadi Ratu Adil Jadi Kata Sang Paduko Atau kata Paduko Sangnoto Atau Paduka yang menata Itu ditujukan kepada Ratu Adil itu sendiri Sebagai momongan baru Kaki Sabdo Palon Noyogenggong Dimana Sang Ratu Adil Akan membangun negara kembali Atau Noto Negoro Kalau dibahasah Indonesia kan Nata Negara Dimana Sang Ratu Adil Akan menata negara Nata negara di zaman baru Zaman keemasan Nusantara Dan dimana Sang Ratu Adil Akan didampingi Oleh abdi dalam setianya Yaitu Kaki Sabdo Palon Noyogenggong Dimana Kaki Sabdo Palon Noyogenggong ini Selalu berusaha Berbuat yang terbaik Untuk Tuannya Dan tidak lupa juga Bahwasannya Sang Binggol Judi Juga akan ikut campur Urusan dalam Hal Negeri Karena Sang Binggol Judi Mendapat kedudukan yang cukup tinggi Di dalam kerajaan Jadi Sang Ratu Adil itu Sang Ratu Adil itu Juga akan didampingi oleh Punggawa-punggawanya Dan pasukan-pasukannya Jadi Ratu Adil tidak pernah sendirian Dan kata Paduka Sang Nata ini Ini ditujukan kepada Sang Ratu Adil Sebagai perbuatan Atau kegiatan Sang Ratu Adil Untuk menata negara kembali Dari Nol Mulai dari Nol Dan Ratu Adil akan menata dari hal-hal terkecil Sampai hal-hal yang besar Hal-hal yang terkecil itu Contohnya Ya berusaha membangun rumah-rumah kecil Untuk rakyatnya Membangun desa Terus memberitahu cara untuk Jual beli Dan nanti membuat mata uang seperti apa Dan masih banyak lainnya Itu adalah tugas Sang Ratu Adil Dimana pastinya Sang Ratu Adil ini Sudah memiliki pekal yang cukup Untuk menjadikan dia sosok Sang Nata Negara Atau Noto Negoro Dimana Sang Ratu Adil ini Nantinya akan menguasai Seper delapan bumi Walaupun bagian-bagian bumi yang lainnya nanti Akan dikuasai oleh pihak lain Tetapi Sang Ratu Adil Akan menguasai seper delapan bumi Dan Sang Ratu Adil ini sendiri Akan menjadi tokoh utama di zaman itu Karena Sang Ratu Adil ini sendiri Yang akan didambah-dambahkan dan dieluk-elukan di zaman itu Semoga Sang Ratu Adil Dan semoga zaman segera berakhir dan berlalu zaman kegelapan ini Dan segera muncul zaman baru Zaman kemasan nusantara Semoga video ini bermanfaat dan bisa menghibur kamu Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe video ini Dan nyalakan notifikasi loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Terima kasih sudah menonton